Teknik yang kedua namanya scan dan skim. Nanti teman-teman di reading seperti yang kita pelajari kemarin akan dikasih 50 pertanyaan yang mana waktunya untuk mengerjakan hanya 55 menit. Jadi anggap saja yang 5 menit kita pakai untuk mengisi lembar jawaban jadi kita cuma punya 50 menit untuk mengerjakan. Jadi satu pertanyaan itu waktunya hanya 1 menit. Dan teman-teman jangan baca teksnya dulu karena tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan. Jadi hanya beberapa informasi saja. Makanya kita baca soalnya dulu. Read the question first and then read the text. Baru kita nanti baca teksnya. Dan vocab-nya teman-teman nanti yang akan menentukan sekali hasil tes teman-teman. Jadi kalau dapat vocab baru nanti ditulis saja teman-teman untuk koleksi dan untuk belajar seperti itu. Kalau hanya diingat akan hilang. Kemudian kemarin dari membaca soal dulu baru baca teks teman-teman akan menemukan langkah mana yang harus saya ambil. Apakah yang pertama baca topic sentence-nya atau yang kedua kita melakukan scan dan scheme atau baca cepat karena informasinya meng-cluster atau meng-grombol ya teman-teman. Dan yang ketiga itu make an inference. Kita membuat sebuah kesimpulan atau menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang ada di teks. Nah kemarin kita sudah belajar untuk teknik pertama. Jadi jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya adalah cukup kita baca kalimat pertama setiap paragraf atau namanya topic sentence ya teman-teman. Itu yang pertama. Ketika teman-teman dapat pertanyaan yang menanyakan main idea atau gagasan utama atau ide pokok. Dan main idea itu namanya banyak sekali teman-teman. Selain main idea ada subjek, ada what else kemarin ya. Ada subjek, ada main topic, ada primary concern, ada banyak sekali. Intinya yang menanyakan pokok bahasan dari teks tersebut. Kemudian idea organization. Bagaimana si penulis itu menyambungkan paragraf satu, paragraf dua, paragraf tiga, dan seterusnya. Atau bagaimana sih informasi di teks itu dikembangkan. Nah itu cukup kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian kita sambungkan. Atau kita hubung-hubungkan seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai tone. Tone sendiri pengertiannya adalah emosi atau suasana hatinya penulis yang dituangkan ke dalam teksnya tersebut. Cara mengenalinya ketika teman-teman membaca topic sentence, ada nggak teman-teman menemukan kata-kata si penulis ini memasukkan emosinya. Kalau nggak ada berarti si penulis netral atau hanya pengen memberi tahu saja. Berarti tonenya informatif atau deskriptif. Kemudian kalau misalkan penulis memasukkan kata-kata yang menunjukkan emosinya. Contohnya kemarin yang mengenai penggundulan hutan itu ada kata alarming. Itu artinya mengkhawatirkan. Berarti penulis ya khawatir. Seperti itu. Nah itu adalah namanya tone. Kemudian kalau purpose atau maksud si penulis, sama. Kita baca di kalimat pertama setiap paragraf nanti. Kemudian kita simpulkan hubungkan dengan pilihan ABCD. Carikan sambungannya yang paling nyambung. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada course. Itu bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang kira-kira membahas teks tersebut. Nah nanti kita hubung-hubungkan vocab-vocab yang dipakai di topic sentence dengan pilihan jawaban ABCD. Seperti itu. Karena beberapa vocab hanya dipakai. Contohnya kemarin ada kata defendant. Pengadilan. Itu berarti ada pengadilan juga atau course. Berarti itu ngomongin hukum. Contohnya seperti itu. Nah itu adalah tiga jenis soal yang cara mengerjakannya. Kita cukup membaca topic sentence-nya saja atau kalimat pertama setiap paragraf. Hari ini kita lanjut dengan teknik kedua. Kita akan belajar scan dan skim atau membaca cepat. Kemudian nanti mencari informasinya di mana. Karena informasi yang ditanyakan di soal itu nanti akan menggrombol di satu titik di dalam teks. Jadi tempatnya bukan lagi di awal kalimat. Walaupun bisa juga di awal kalimat. Kalau informasi yang ditanyakan memang ternyata terletaknya di situ. Jadi tempatnya untuk scan dan skim ini bebas di manapun di teks ada. Intinya kita harus cari dulu letaknya di mana. Seperti itu. Jadi kita belajar dulu jenis soal pertama. Yang cara mengerjakannya adalah scan dan skim atau membaca cepat. Itu yaitu locate information. Jadi teman-teman diminta untuk menemukan letak informasi tertentu mengenai suatu hal di dalam teks. Nanti di dalam cara mengenali jenis soal ini teman-teman. Soalnya pasti berbunyi ada kata where-nya. Di mana. Where in the passage does the author. Dimanakah di dalam teks penulis itu menyebutkan kata apa. Atau membahas tentang apa. Seperti itu. Nah kemudian kalau nggak gitu dari pilihan jawaban juga bisa teman-teman. Pilihan jawabannya nanti pasti menyebutkan line keberapa, line keberapa. Misalkan line 1, 2, 3. Jadi line 1 sampai 3. Atau yang bravo line 4 dan 5 misalnya. Jadi kalau teman-teman di pilihan ganda ada line-line-line seperti itu. Berarti diminta untuk mencari letak informasi yang ditanyakan di soal itu di mana. Oke. Nah cara mengerjakannya teman-teman pahami dulu di soal. Cari kata kunci yang ditanyakan di soal. Kalau nggak disebutkan di soal cek jawaban teman-teman. Jadi kadang ada pertanyaan yang nggak lengkap. Jadi kata kuncinya nggak ada di soal. Berarti teman-teman harus cek di jawaban. Eh sorry untuk soal ini pasti di soal teman-teman. Maaf. Untuk yang locate information ini kata kuncinya pasti ada di soal. Sorry saya ralat ya. Jadi pasti ada di soal. Nah nanti teman-teman kalau sudah paham yang ditanyakan di soal itu kata apa atau tentang apa. Baru teman-teman melakukan scan dan scheme. Jadi kita baca cepat menggunakan gerak mata sambil kita pahami artinya ya. Sampai menemukan padanan kata atau sinonim atau kata yang sama juga kadang bisa. Intinya yang artinya sama dengan yang ditanyakan. Oke. Atau contoh soalnya seperti ini. Sama reading jangan dibaca teksnya dulu. Karena teks reading ketika teman-teman tes nanti tidak akan hanya satu paragraf seperti ini ya. Teman-teman nanti ada banyak. Seperti itu. Jadi contoh disitu soalnya berbunyi. Where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Dimanakah di dalam teks penulis membahas komposisi dari meteor? Atau bahan penyusun meteor? Atau bahan yang ada di dalam meteor? Seperti itu. Namanya komposisi ya. Kita cek dari depan. Jadi dari awal sampai kita menemukan kata yang artinya sama dengan komposisi ya. Di situ meteor crater atau kawah meteor, sebuah kawah yang besar, kira-kira 40 mil di bagian timur dari Flagstaff, Arizona. Karena umumnya diperkirakan oleh para ilmuwan telah terjadi atau telah terbentuk sebagai dampak dari tabrakan sebuah meteor yang beratnya 60 ribu ton. Sekitar 50 ribu tahun yang lalu. Ini belum ada yang membahas tentang komposisi dari meteor. Kita baca lagi berikutnya. Meteor yang terbuat dari nikel dan besi pecah karena tabrakan dan menyebarkan 1 miliar setengah ton batuan di atas permukaan daratan. Tadi ada kata meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Berarti meteor itu bahan pembentuknya di situ ya teman-teman. Terus kita lihat dia masuk ke baris keberapa atau line keberapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti dia masuk ke line 4 teman-teman. Cari ABCD yang menyebutkan ada empatnya atau yang mencakup line 4 ya. ABCD yang mencakup line 4 jawabannya adalah bravo. Berarti line 4 sampai 5 karena kalimatnya berakhir di baris ke-6 ya teman-teman. Karena titiknya di baris ke-6 seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk jenis soal ini, cara mengerjakannya sebelum kita ke latihan teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. No question? Alright, so let's go on to the exercise. Di sini ada dua soal. Teman-teman coba dulu jangan takut salah. Seperti biasa waktunya adalah 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. 2 menit. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita nanti akan cek bersama. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa, nanti kita bahas. Baik, ada yang menjawab Bravo Delta, ada yang menjawab Charlie Delta, ada yang menjawab antara Bravo Delta atau Charlie Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor satu pertanyaannya adalah, Di mana di teks itu penulis menyebutkan atau memberikan nama dari bayi berang-berang. Kita kata kuncinya adalah nama bayi berang-berang atau sebutan bayi berang-berang. Berang-berang umumnya tinggal di dalam kelompok keluarga yang terdiri dari 6 sampai 10 anggota. Satu kelompok biasanya mengandung 2 dewasa, yaitu 1 pejantan dan 1 petina, dan 4 hingga 8 bayi berang-berang, atau namanya yaitu kids. Berarti di sini penulis menyebutkan nama lain dari bayi berang-berang. Jadi namanya bayi berang-berang itu kids. Sama kayak namanya anak kucing, itu kitten. Anaknya anjing, itu puppy. Misalnya anaknya singa, itu cup. Namanya pakai C-U-B tulisannya. Jadi nama-nama hewan itu kalau dalam bahasa Inggris ada namanya. Dan berang-berang itu namanya anaknya adalah kids. Itu disebutkan di kalimat ke, sorry, di line kedua. Bukan kalimat kedua ya, tapi baris kedua, teman-teman. Berarti jawabannya adalah bravo. Untuk nomor 4, Where in the passage does the author indicate why the young beavers must leave their parents' home? Dimanakah di dalam teks penulis itu menyatakan kenapa bayi berang-berang itu harus meninggalkan rumah orang tuanya? Nah tadi belum ada, kita lanjutkan teman-teman. Nah scan dan scheme itu enaknya kita, kalau sudah yang kita baca, kita lanjutkan aja ke kalimat berikutnya. Di situ kalimat berikutnya berbunyi, seekor berang-berang betina melahirkan setiap musim semi, dua hingga empat bayi berang-berang sekaligus. Bayi berang-berang ini tinggal dengan kedua orang tuanya sampai mereka berumur dua tahun. Di musim semi, tahun kedua mereka, mereka dipaksa keluar meninggalkan kelompok keluarganya untuk menyediakan ruangan baru bagi bayi-bayi yang mau lahir. Nah berarti di sini alasan kenapa si anak berang-berang tadi harus meninggalkan rumah orang tuanya. Karena butuh tempat baru ya teman-teman untuk bayi berang-berang yang mau lahir, seperti itu. Nah berarti jawabannya adalah, kita hitung teman-teman tadi di line keempat dan line kelima. Berarti nomor empat jawabannya adalah yang delta. Oke, lanjut lagi. Next teman-teman. Jawabannya bravo delta ya. Lanjut, number five. Berarti waktunya satu menit teman-teman. Satu menit dimulai dari sekarang, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Well, one minute's over guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat and then we will discuss them together. Silahkan. Oke, ada jawaban bravo. Ada juga Charlie and ada juga delta. All right, mari kita cek bersama. Bravo, Charlie, atau delta. Di situ soalnya berbunyi, dimanakah di teks penulis itu membahas definisi modern dari musik ruangan? Oke, kata kuncinya teman-teman adalah definisi modern dari musik ruangan. Nah, itu kita cek di teks yang artinya sama ya. Musik ruangan menerima namanya dulu, kata ada receive lampau teman-teman. Jadi, musik ruangan itu dulunya menerima atau mendapatkan namanya karena awalnya dimaksudkan untuk ditampilkan di ruangan-ruangan kecil, di rumah-rumah pribadi, bukan di konser-konser atau aula konser yang besar atau teater. Nah, namun sekarang dia telah berubah menjadi grup musik kecil yang di dalamnya setiap performer atau yang pemainnya di dalam grup kecil tersebut memainkan bagian-bagian sendiri. Nah, berarti itu di situ ya. Sekarang, dia telah berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah definisinya tadi. Definisi dari chamber music. Ya, teman-teman. Berarti di sinilah letaknya definisi modern dari chamber music, yaitu di line kedua dan line ketiga. Berarti jawabannya yang alpha. Ya, teman-teman. Untuk nomor lima. Line two and three. Seperti itu. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Number eight and nine. Dicoba dulu. Berarti you have two minutes from now. Silahkan, teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dua menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu. Nanti kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban. Alpha Delta. Ada Alpha Charlie. Ada juga Bravo Charlie. Ada Alpha Bravo. Alpha Delta. Mari kita cek bersama ya. Let's do it together. Di situ nomor delapan pertanyaannya adalah, Where in the passage does the author list the components of a zinc alloy. Dimanakah di teks penulis itu menulis daftar dari bahan-bahan penyusun campuran seng. Kita cek, teman-teman. Sudah menjadi praktek yang biasa untuk melapisi metal atau besi ya. Seperti, sorry, logam seperti besi dan baja dengan sebuah lapisan pelindung dari seng. Atau campuran yang dibuat dari seng yang dicampur dengan aluminium, cadmium, tin in a process known as galvanization. Nah, intinya komposisi dari campuran seng itu adalah aluminium, cadmium, sama tin di situ ya. Berarti dia munculnya di line kedua ya, teman-teman. Kita cek ABCD yang menyebut line kedua adalah yang Alpha. Berarti nomor delapan jawabannya yang Alpha ya, teman-teman. Kemudian nomor sembilan. Dimanakah di dalam teks penulis itu menyebutkan proses yang kurang sering digunakan dari galvanization. Jadi galvanization yang kurang sering digunakan. Ada kata less routinely used ya, teman-teman. Kita cek. Galvanization itu tadi di situ ya. Jadi tujuan galvanization adalah untuk mencegah karatan dari besi atau baja. Metode yang paling sering, nah common itu sering atau yang paling umum ya, teman-teman. Yang ditanyakan tadi yang jarang. Berarti kebalikannya ini, berarti bukan yang ini. Jadi metode yang paling umum untuk melapisi logam adalah hot deep galvanizing process. Dalam proses ini, besi atau baja ditenggelamkan atau dicelupkan ke dalam bak campuran seng yang panas. Untuk membentuk lapisan pelindung yang tebalnya itu 0,003 inci. Metode yang lain untuk melapisi logam tadi, yang tidak sesering yang sebelumnya, maksudnya yang pertama tadi ya, teman-teman. Adalah proses yang dikenal dengan electro galvanizing. Nah berarti di sini. Jadi proses yang kurang sering digunakan itu disebutkan di line ke-6. Kita cek ABCD yang ada line ke-6. Nah nomor 9 berarti jawabannya Charlie. Ya teman-teman. Oke jadi Alpha Charlie, seperti itu. Oke kita lanjut lagi. Nah itu tadi untuk jenis soal pertama. Kita diminta untuk mencari letak informasi di mana, namanya locate information. Cara mengerjakannya teman-teman harus menggunakan scan dan scheme sampai menemukan kata yang idenya sama di dalam teks. Seperti itu. Nah sebelum kita lanjut ke jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga dengan scan dan scheme. Maybe you have any questions guys. Silahkan. No question? Oke atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan langsung interrupt saya. Oke guys. Untuk soal kedua yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan scheme itu nama soalnya adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi di dalam teks itu sering sekali penulis menyebutkan beberapa kata ganti. Contohnya which artinya yang. Nah yang itu menjelaskan siapa. Misalnya rumah yang kebakaran kemarin itu adalah milik siapa. Misalkan. Nah yang itu menjelaskan siapa. Yang di situ adalah menjelaskan rumah. Contohnya seperti itu. Contoh lagi kata dia. Misalnya saya punya kalimat. Saya bertemu dengan Wawan kemarin. Dia berjalan bersama seorang wanita. Misalnya. Nah dia di situ ngomongin siapa. Ngomongin si Wawan. Nah itulah yang disebut dengan rujukan kata ganti. Sama di soal reading juga sama. Ada jenis soal yang menanyakan itu teman-teman. Jadi kata ganti he misalnya. Dia laki-laki. Di situ maksudnya siapa atau kembalinya ke siapa. Jadi nanti pertanyaannya berbunyi. The pronoun atau word A di line ke B merujuk kepada. Jadi ada kata pronoun atau word apa. Kemudian merujuk atau reverse. Dan line-nya atau tempatnya sudah disebutkan teman-teman. Di line keberapa. Di soal. Jadi teman-teman gak perlu nyari lagi. Tapi sudah diletakkan di soal. Tempatnya di mana. Nah untuk menjawabnya. Teman-teman baca mulai dari kalimat sebelum kata itu disebutkan. Saya ulangi lagi. Teman-teman baca dari kalimat sebelum kata atau kata ganti atau pronoun itu disebutkan. Misalnya kata itu muncul di kalimat ketiga. Teman-teman baca subjek predikat yang ada di sebelum kalimat ketiga kata ganti itu disebutkan. Atau kita ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Teman-teman sama ya. Untuk reading jangan dibaca teksnya dulu. Tapi kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi. The pronoun they in line 5. Reverse to kata ganti they di line kelima merujuk kepada. They di line kelima itu setelah titik pas. Berarti kita mulai bacanya, kita mulai pahaminya dari kalimat sebelumnya. Subjek predikat sebelum day itu disebutkan. Nah di situ kalimat sebelumnya berbunyi. Supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk menjebak serangga-serangga di dalam bungkus mereka. Maksudnya mungkin daun-daunnya ya. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tadi, yang dijebak tadi. Nah berarti D di sini yang menjebak serangga. Yang menjebak serangga siapa? Ya tanaman-tanaman ini tadi teman-teman. Oke berarti kita cek ABCD yang menyebutkan this plants. ABCD yang menyebutkan this plants adalah yang bravo. Berarti jawabannya bravo. Seperti itu. Nah mungkin ada pertanyaan dari contoh soal untuk sebelum kita mengerjakan latihan. Silahkan teman-teman. Jadi dibaca mulai kalimat sebelum kata itu disebutkan. Untuk bisa tahu kita kalau kata ganti itu kembalinya ke siapa sih atau menceritakan siapa sih. Seperti itu. Atau kita ke latihan ya teman-teman. Oke di sini ada satu soal. Jangan takut salah dulu. Waktunya satu menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Mohon maaf layar. Sekarangnya masih belum berganti. Oke. Ada yang menjawab Miss. Berarti sudah berganti ya. Mohon untuk di restart. Karena ada beberapa yang sudah menjawab. Oke satu menit sudah habis teman-teman. Dan saya lihat semuanya. Jawabannya sama. Yaitu Charlie. Mari kita cek bersama ya. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi. The pronoun it in line to refers to. Kata ganti it di line kedua. Berarti subjeknya kalimat kedua ya teman-teman. Itu merujuk kepada apa? Kepada siapa? Oke berarti kita bacanya mulai dari kalimat sebelumnya. Yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi. Bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari telah dikenal sebagai bulan panen atau harvest moon. Dia merupakan sebuah bulan yang cerah. Nah berarti yang bulan tadi apa? Ya bulan yang harvest moon tadi atau bulan yang purnama yang terjadi paling dekat dengan equinox matahari. Kita cek aja ya teman-teman ABCD. Yang alpha. The equinox bukan. Karena ini ngomongin bulannya ya. Yang bravo, the sun, matahari juga bukan. Yang Charlie the harvest moon. Nah ketemu jawabannya adalah Charlie. Oke good job teman-teman. Karena disitu memang ngomongin bulannya. Dia merupakan sebuah bulan yang cerah yang membuat para petani bekerja lembur sampai malam untuk beberapa malam. Seperti itu. Nah berarti jawabannya yang Charlie. Oke next number three. Dicoba dulu waktunya satu menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Well one minute's over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya teman-teman. Dan saya lihat semuanya jawabannya sama yaitu alpha. Mari kita cek bersama teman-teman. Disitu nomor tiga pertanyaannya. The pronoun it di line kedua merujuk kepada. Kata ganti it itu yang digaris bawah itu ya. Ada coretan itu teman-teman. Berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi. Mardi Gras yang berarti hari Selasa gemuk. Di dalam bahasa Perancis diperkenalkan ke Amerika oleh penjajah Perancis di awal abad ke-19. Sejak saat itu dia telah menjadi atau telah tumbuh populer khususnya di New Orleans. Dan sekarang ini dia bahkan menjadi hari libur resmi di beberapa negara bagian selatan. Nah berarti ini ngomongin tentang hari ya yaitu Mardi Gras tadi. Atau hari Selasa gemuk dalam bahasa Perancis. Kita cek aja teman-teman. Fat Tuesday in France atau Mardi Gras di pilihan ganda. Yang alpha Mardi Gras. Nah ketemu langsung jawabannya adalah yang alpha. Oke good job teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Dicoba dulu jangan takut salah. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke 1 menit is over guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik ada jawaban alpha. Ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 5 pertanyaannya. Kata ganti day di line ketiga. Merujuk kepada day di line ketiga. Berarti ini ya teman-teman. Kita baca dari kalimat sebelumnya. Kalimat pertama berarti. Kalimat pertama berbunyi. Firma finansial atau perusahaan finansial Dow Jones & Company menghitung statistika bisnis setiap jam di jam-jam kerja setiap hari kerja sepanjang tahun. Dan statistik-statistik ini dikenal sebagai Dow Jones Averages. Mereka berdasar pada sebuah golongan pilihan dari saham dan surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar atau bursa efek New York. Nah berarti yang berdasar pada grup pemilihan stocks dan bonds tadi itu adalah Dow Jones Averages ya teman-teman. Atau statistik yang dimaksud di situ. Yang namanya adalah Dow Jones Averages. Kita cek ABCD. Yang alpha the business days. Bukan hari-hari ya yang dimaksud. Yang bravo di statistics. Nah ketemu jawabannya adalah yang bravo. Jadi yang berdasar pada pemilihan saham dan surat-surat berharga tadi adalah statistiknya. Seperti itu. Oke berarti jawabannya yang bravo. Oke lanjut lagi ke nomor 6 and 7. Ada dua soal ya teman-teman. Dicoba dulu waktunya. 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke 2 menit sudah habis teman-teman. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bersama. Salah nggak apa-apa nanti kita bahas teman-teman. Oke ada jawaban Charlie Alpha, Alpha Bravo, dan Delta Charlie. Terus ada pertanyaan yang bagus sekali teman-teman. Berarti pronoun they itu tidak selalu untuk manusia ya. Kata benda apa? Maksudnya kata benda yang dari selain manusia bisa pakai they. Oke nanti kita bahas setelah kita membahas soal ini ya teman-teman. Mari kita bahas soal ini dulu. Di situ nomor enam pertanyaannya adalah The word once di line keempat merujuk kepada once di line keempat. Berarti yang ini yang sebelumnya stripe itu ya teman-teman. Sebelumnya dash itu atau hypen di situ. Oke mari kita baca subjek predikat sebelumnya. Subjek predikat sebelumnya berbunyi Adat yang tumbuh dari pertemuan rutin Dari setiap perwakilan semua jenis golongan Tidak hanya untuk kepentingan pertemuan politik Namun juga untuk once di sini berarti juga maksudnya Kepentingan pertemuan ya teman-teman. Berarti sama kayak conventions. Masih ingat fanboys atau but teman-teman? Di sini ada but ya fanboys. Dia menghubungkan dua yang sama. Sebelumnya but di situ ada conventions. Kata benda setelah but dia menggunakan kata ganti once. Yang lain-lain. Yang lain-lain apa di sini? Berarti juga conventions yang lain-lain Selain political conventions. Seperti itu. Maksudnya selain political convention itu Convention yang applicational. Convention yang untuk belajar. Convention untuk profesi. Convention untuk komersil. Seperti itu ya. Berarti for political convention sama For commercial conventions. For professional conventions. Maksudnya seperti itu. Berarti jawaban once di sini jawabannya adalah yang bravo. Nomor enam. Ya teman-teman. Convention. Kemudian nomor tujuh. Kata it di line ke sepuluh merujuk pada kata it di line ke sepuluh. Berarti di sini teman-teman. It di situ. Nah ternyata dia setelahnya predikat. Berarti dia sebagai objek. Berarti sebenarnya kita baca di sini gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Kita baca dari kalimat pertama di paragraf kedua ya. Biar lebih jelas teman-teman. Kalimat pertama paragraf dua berbunyi. Penjaga hotel Amerika di abad ke-19. Nah kalau ada positif seperti ini. Teman-teman boleh hilangkan. Boleh juga enggak. Karena ada komanya itu hanya informasi tambahan ya. Tapi kalau dibaca juga gak apa-apa. Karena itu informasi tambahan walaupun gak penting. Yang merupakan atau yang tidak lagi tuan rumah dari penjaga penginapan. Dari Eropa di abad ke-18. Maksudnya sebelum jadi penjaga hotel Amerika atau pemilik hotel Amerika di abad ke-19. Dulunya mereka adalah pemilik penginapan teman-teman. Punyanya Eropa ya. Jadi di abad ke-18 seperti itu. Nah mereka ini yang awalnya penjaga hotel Amerika sekarang ini. Dia menjadi warga yang leading. Leading itu memimpin atau punya pengaruh di masyarakat. Jadi orang penting seperti itu ya. Kemudian kalimat berikutnya. Holding a large stake in the community. Kalau diartikan memegang pengaruh yang besar dalam masyarakat. Mereka melatih kekuasaan atau melatih apa ya. Power itu pengaruh seperti itu. Jadi mereka belajar melatih pengaruh atau kekuasaan untuk membuatnya menjadi prosper. Itu artinya berubah menjadi sejahtera atau makmur. Nah yang berubah menjadi makmur tadi siapa? Ya berarti masyarakat tadi teman-teman. Oke yang dilayani sama hotel keepers tadi atau penjaga hotel tadi. Supaya dia bisa melakukan pertemuan-pertemuan. Berarti di sini it kembalinya ke community atau masyarakat. Ya berarti jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Untuk nomor enam jawabannya adalah Bravo teman-teman. Nah kenapa kok Bravo? Di situ ada kata for teman-teman. Untuk. Jadi beda dengan grup misalnya. Kalau kita artikan. Jadi adat yang tumbuh dari atau mengenai pertemuan rutin dari semua perwakilan kelompok golongan. Tidak hanya untuk kepentingan politik atau pertemuan politik. Namun juga untuk yang. Once itu juga bisa diartikan yang. Jadi untuk yang komersial, untuk profesional, untuk yang belajar, untuk evocational atau pekerjaan. Seperti itu. Nah yang di sini kembalinya ke siapa ya? Kembalinya ke convention di situ teman-teman. Sama di situ teman-teman juga bisa menggunakan kata but. Itu petunjuknya. But itu fanboys. Fanboys itu menghubungkan dua yang sama. Sebelumnya ada for kata bendanya conventions. Setelahnya ada for kata bendanya adalah once. Nah once itu kata ganti teman-teman. Artinya adalah yang lain-lain. Nah yang lain-lain apa? Berarti yang lain-lain convention juga. Tapi bukan yang politik. Maksudnya komersial, profesional, dan sebagainya. Seperti itu. Berarti jawabannya once di situ adalah conventions. Teman-teman yang bravo. Nomor tujuh kenapa enggak European in ya mas? Oke. Jadi European in teman-teman. Itu sudah. Jadi gini. Satu. Dia hanya informasi tambahan saja. Itu untuk pengecoh ya teman-teman. Sedangkan they. Di sini kembalinya. Atau kita artikan lagi ya teman-teman. Jadi gini. Penjaga Hotel Amerika di abad ke-19. Yang dulunya atau gitu aja ya. Yang dulunya sebelumnya itu dia memiliki penginapan-penginapan Eropa di abad ke-18. Menjadi warga-warga atau masyarakat yang punya pengaruh besar. Atau yang memimpin. Seperti itu. Memegang kendali yang besar di dalam masyarakat. Mereka. Maksudnya tadi ya yang diomong tadi. American Hotel Scully. Itu melatih atau membesarkan kekuatannya. Atau kekuasaannya. Atau pengaruhnya. Untuk merubah. Atau make it prosper. Itu untuk mensejahterakannya. Nah yang disejahterakan apa? Yang disejahterakan adalah komunitas atau masyarakat tadi. Teman-teman. Dengan cara apa? Ya tadi dia menyediakan tempat-tempat untuk pertemuan. Atau convention study. Jadi mereka bisa mengadakan convention entah politik, entah komersil, profesional. Seperti itu. Komunitas itu artinya masyarakat ya. Teman-teman. Bukan komunitas pecinta apa. Misalnya bukan seperti itu. Jadi the community di situ maksudnya adalah orang-orang yang kendalinya mereka miliki. Maksudnya yang kekuasaannya itu apa ya. Misalkan saya penjaga hotel di tempat saya. Nah nanti saya ngasih pengaruh di orang-orang di sekitar saya. Maksudnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk ini teman-teman. Kadang reading itu kalau sudah masuk ke sejarah. Itu kita bagaimana ya teman-teman. Bahasanya kadang agak tinggi. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita hanya baca sekilas itu agak susah. Karena pengalaman saya menurut saya juga topik bahasan di reading yang paling susah. Yang paling gak enak dipahami itu adalah yang history. Teman-teman. Yang mengenai sejarah. Seperti itu. Dan banyak sekali teks yang mengenai sejarah yang keluar nanti di soal reading. Tapi teman-teman gak perlu khawatir. Latihan-latihan-latihan. Kalau ada apa-apa bisa jawab di saya. Nanti saya bantu. Seperti itu. Kalau gak ada pertanyaan kita lanjut ya teman-teman. Ke nomor berikutnya. Di sini ada dua soal. Nomor 8 dan nomor 9. Dan dicoba dulu. Waktunya dua menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. write dan menikmati North conor Sun 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 Silahkan jawabannya dikirim dulu di chat. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Charlie, bravo. Charlie, alfa. Bravo, alfa. Oke, mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 8 pertanyaannya. Kata which di line ketiga menjelaskan apa atau merujuk kepada siapa. Oke, which di line ketiga setelah koma ya, teman-teman. Oke, mari kita baca subjek predikat sebelum koma. Subjek predikat sebelum koma berbunyi. Paruh yang menyilang membuat burung tersebut mampu menghasilkan atau mengeluarkan sebuah kekuatan gigitan yang besar di ujung-ujung paruhnya. Yang penting untuk membantu mereka untuk bermanuver atau menggerakkan mereka di antara cangkang-cangkang dan memisahkan cangkang-cangkang itu menjadi dua. Seperti itu. Maksudnya cangkang-cangkang itu adalah kacang makanan mereka, teman-teman. Karena cone di situ, apa ya? Cone itu, how you say it in Indonesia, ya kacang pinus itu ya, teman-teman. Oke, kita cek, teman-teman. Di situ berarti yang penting untuk membantu mereka untuk menggerakkan paruh-paruhnya di antara cangkang-cangkang kacangnya, biar cangkangnya itu bisa terbuka, itu adalah kekuatan gigitan yang besar tadi dari paruh yang menyilang tadi. Nah, berarti intinya adalah, which di situ menjelaskan kata force, biting force, yaitu kekuatan gigitan. Oke, berarti nomor delapan jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, karena kekuatan gigitannya itu penting untuk membantu mereka menggerakkan paruh-paruhnya di antara skill cangkang, di antara dua cangkang tadi, supaya cangkang itu bisa terbelah menjadi dua. Seperti itu. Kemudian nomor sembilan, kata others di line ke sembilan, merujuk kepada, di line ke sembilan berarti kalimat pertama paragraf satu. Kita baca ya, teman-teman. Paruh dari spesies dan subspesies crossbill yang berbeda, juga bervariasi. Beberapa ada yang bengkok dan dalam, maksudnya dalam di sini, maksudnya bengkoknya bengkok banget ya, teman-teman. Yang lainnya, ada juga yang gak terlalu bengkok dan tipis, atau yang gak terlalu bengkok, seperti itu intinya ya, teman-teman. Nah, yang gak terlalu bengkok atau bengkok itu ngomongin apa? Ngomongin paruhnya tadi. Berarti yang ngomongin bills tadi. Oke, berarti jawabannya adalah yang alpha. Ya, teman-teman. Berarti Charlie, alpha. Ada pertanyaan kenapa bill gak bisa, yang nomor delapan. Nah, kita artikan aja. Kita ganti ya, teman-teman. Kata which di situ berarti komanya kita ganti jadi titik. Nanti which-nya kita ganti jadi bill. Kita artikan, paruh yang menyilang membuat mereka mampu. Maksudnya mereka di situ burung ya. Membuat burung tersebut mampu. Menghasilkan kekuatan gigitan yang besar pada ujung-ujung paruhnya. Paruh tersebut penting untuk menggerakkan paruh-paruh itu. Masa paruh menggerakkan paruh-paruh, teman-teman. Jadi, di sini itu kembalinya menggerakkan. Jadi, kita bisa lihat gambar yang di sebelah kiri itu. Itu paruhnya memang menyilang ya, teman-teman. Jadi, itu memang untuk memisah, apa namanya. Masuk ke dalam kacang. Terus buat di, ketika dia menggigit kacangnya itu cangkangnya terdorong. Seperti itu. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Akhirnya terpisah. Seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Nah, masa kalau which-nya itu kita ganti bill. Masa paruhnya membuat paruh-paruhnya bisa menggerakkan cangkangnya. Atau membantu bergerak di dalam cangkang. Jadi, secara makna nggak nyambung. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita artikan, yang penting, which is juga ya. Karena is juga di situ. Yang penting dalam membantu mereka. Mereka di sini adalah ujung-ujung paruhnya tadi untuk bermanuver atau bergerak. Di dalam atau di antara cangkang-cangkang. Dan kemudian memisahkan. Spread itu membuka. Membuka cangkangnya menjadi dua. Nah, berarti ya kekuatan tadi, teman-teman, yang penting. Seperti itu. Yang penting untuk menggerakkan paruh-paruhnya di antara cangkang tadi. Masa menggerakkan paruh-paruh menggunakan paruh. Seperti itu kan. Nggak nyambung kalau diartikan. Oke, teman-teman. Jadi bisa menggunakan. Kita pakai diganti katanya juga bisa. Karena merujuknya kemana itu sebenarnya juga sama. Kita suruh ganti aja. Sebenarnya ya, teman-teman. Namanya aja pronoun. Kata ganti. Seperti itu. Kemudian nomor delapan tadi kenapa jawabannya. Oh, sorry. Sinyalnya jawabannya nomor delapan tadi adalah yang C, yang force. Kalau yang nomor sembilan, jawabannya adalah yang alpha, yaitu yang bills. Gimana? Dapat nggak maksud saya, teman-teman? Dapat ya? Kalau misalkan ada yang bingung, boleh ditanyakan lagi, teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan jelaskan mengenai day, ya, teman-teman. Jadi saya jelaskan di chat. Day itu artinya mereka, teman-teman. Dan mereka itu dalam bahasa Inggris, konsep penggunaan kata mereka, ya. Mereka itu bukan cuma merujuk kepada manusia, bukan. Jadi seluruh benda, seluruh benda yang jumlahnya lebih dari satu. Kalau dalam bahasa Inggris, itu kata gantinya adalah they. Misalnya buku-buku itu. Nggak bisa kita pakai it is. Padahal banyak. Buku-buku itu. Pakainya they are, teman-teman. Oke. Jadi they itu kalau kita cek di kamus, mari kita cek, ya, di kamus, teman-teman. Artinya pasti di situ dijelaskan. Saya harap, ya. Tapi mari kita cek saja. Nah, di sini ada, teman-teman. Ini, saya kirim di grup, ya, sebentar. Oke. Oke, teman-teman boleh cek grup. Saya barusan mengirimkan hasil pencarian kata they dalam kamus, teman-teman. Jadi they itu pengertiannya adalah used to refer to two or more people or things that have already been mentioned or are already known about. Jadi kalau diartikan, they itu digunakan untuk merujuk pada dua atau lebih orang atau benda. Oke. Jadi people or things. Jadi nggak harus orang. Oke, teman-teman. Jadi orang atau benda yang telah disebutkan sebelumnya atau yang telah dikenali atau diketahui oleh si pembicara sama si pendengar. Oke. Nah, contohnya di situ ada tiga. Yang pertama, Bob and Sue said they wouldn't be able to come. Bob dan Sue berkata, mereka tidak akan bisa datang. Nah, mereka di situ siapa? Mereka di situ adalah Bob dan Sue. Itu untuk manusia. Tapi kalau teman-teman cek di kalimat berikutnya. Can give me some flowers. Can memberiku beberapa bunga. Tidakkah mereka cantik? Aren't they beautiful? Ini bukan di layar, mis. Sorry, Brata. Ini di gambar yang saya kirim di grup. Grup WA. Jadi teman-teman cek grup WA. Masih membahas tentang day tadi. Jadi silahkan buka gambar di WA. Jadi day itu intinya adalah dia tidak harus merujuk ke manusia saja. Intinya seluruh benda, entah manusia, entah bukan ketika jumlahnya lebih dari satu. Kalau mau diganti dengan kata ganti, penyebutannya itu kita pakai they. Mereka. Ya, teman-teman. Karena saya dulu juga sama. Saya dulu ketika belum terlalu mengenal itu. Saya ngiranya they hanya untuk manusia, teman-teman. Ternyata lama-kelamaan saya penasaran mencari-mencari. Ternyata they itu bukan cuma untuk manusia. Contoh nomor dua yang gambar yang barusan saya kirimkan tadi. They-nya itu kembali ke flowers. Karena can itu cuma satu. Tidak bisa kita ganti pakai they. Berarti they-nya itu pasti kembalinya ke flowers. Yang beautiful itu adalah flowers atau bunga-bunganya. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Apakah menjawab? Oke, dapat ya. Kemudian untuk nomor sembilan tadi, kenapa kok jawabannya yang alfa? Oke, teman-teman. Jadi pakai dua cara. Yang cara pertama yang saya bilang tadi, teman-teman baca dari kalimat sebelumnya ya. Nah, karena di situ menanyakan others. Others itu setelah koma itu, teman-teman. Kita baca subject predicate sebelumnya, yaitu sebelum tanda stripe itu. Kita baca. Paruh-paruh dari spesies dan subspesies crossbill yang berbeda, bervariasi. Beberapa ada yang bengkok dan bengkoknya itu banget. Seperti itu, teman-teman. Deep itu bengkoknya dalam banget. Beberapa yang lain, ada juga yang tidak terlalu bengkok. Intinya seperti itu. Slender and shallow. Nah, yang bengkok sama tidak bengkok dari subspesies bill itu yang diomongkan tadi adalah bills-nya. Atau paruhnya. Atau kita artikan lagi, paruh-paruh dari spesies dan subspesies crossbill yang berbeda, itu bervariasi. Beberapa ada yang bengkok, yang lain itu ada yang tidak terlalu bengkok. Nah, yang bengkok-bengkokkan tadi apa? Itu adalah paruhnya burung tadi. Berarti jawabannya adalah yang bills seperti itu. Gimana? Untuk nomor sembilan, adakah pertanyaan? Atau masih bingung? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kemudian ada pertanyaan lagi. Berarti yang di American Hotel Keeper tadi, di soal sebelumnya tadi, D-nya kembali ke American Hotel Keeper. Ya, that's right. Tadi saya juga bilang begitu. Jadi, mereka di sini yang memegang kekuasaan tadi, 19th century American Hotel Keepers, teman-teman. Yang dia menjadi orang-orang terkemuka atau yang memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat, dalam lingkungan mereka, dalam masyarakatnya. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, teman-teman. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Waktunya 1 menit berarti ya. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan, jawabannya dikirim di chat dulu, sedapetnya nanti kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban Delta, ada Delta, ada Bravo. Oke, antara Bravo dan Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Di situ nomor 10 pertanyaannya. Kata day di line kelima merujuk kepada day di line kelima. Nah, berarti setelah titik koma. Nah, sebenarnya titik koma itu tanda baca, tapi dia ke junction, teman-teman. Oke. Oke, saya pernah mendapatkan soal yang ada tanda baca ini. Sekali, saya masih ingat sekali. Jadi, cuma sekali ada pernah soal itu yang keluar tanda baca ini. Jadi, out of topic sebenarnya. Tapi ini informasi buat teman-teman. Siapa tahu nanti ketika tes, teman-teman dapat kasus seperti yang saya temukan itu. Jadi, ada titik dua koma ini. Kemudian saya cocokkan pilihan A, B, C, D. Itu enggak ada yang benar. Misalkan saya tambahin ini, ini, ini. Nanti jadi artinya ngawang, teman-teman. Ternyata waktu saya cek, memang titik koma itu artinya sama kayak but. Atau which is juga bisa. Seperti itu. Atau kita artikan saja di sini. Di situ D-nya setelah titik koma, kita baca dari sebelumnya. Sebelumnya berbunyi, ini berarti bahwa penggunaan wagon freight, wagon freight itu kendaraan yang ditarik sama hewan, teman-teman. Seperti ini. Kemudian stage coast, penggunaan stage coast sama. Dia sejenis kendaraan yang ditarik dengan hewan. Dan steam boating, penggunaan kapal uap, tidak berakhir ketika kereta api pertama kali muncul. Ini tadi berarti artinya namun di sini, karena ada kata rather di situ. Namun, mereka menjadi suplements atau feeder. Suplements atau feeder itu bisa diartikan pengantar atau pendukung. Seperti itu, teman-teman. Jadi mereka kayak saling membutuhkan satu sama lain. Karena emang zaman dahulu ketika rel pertama kali ditemukan, itu enggak nyambung semuanya, teman-teman. Ada yang dipisah sama sungai, ada yang dipisah dengan jalan. Jadi mereka hanya untuk bulat-balik saja keretanya. Jadi bukan yang satu arah, lanjut. Itu bukan. Seperti itu. Berarti yang dimaksud tidak berakhir di sini, yang mereka menjadi suplemen di sini adalah penggunaan wagon freight, stage coast sama steamboat tadi. Jadi ketika ada kereta api, pertama kali dibuat, ini masih dipakai. Enggak berakhir. Jadi wagon freight, stage coast sama steamboat itu masih ada. Berarti di situ kembalinya ke yang delta, teman-teman. Steamboats, wagons sama stage coast chase. Jadi kapal uap, kemudian wagons sama stage coast, kendaraan yang ditarik sama hewan itu tidak berakhir. Seperti itu. Berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Kalau yang Bravo, trains di situ adalah yang, gimana ya, the first train appeared. Di sini train di sebelumnya tidak disebutkan jamak, teman-teman, tapi disebutkan tunggal. Seperti itu. Berarti harusnya bukan T, kalau misalkan itu kembalinya ke train. Kemudian kalau yang Alpha, tracks. Jelas-jelas bukan tracks, karena di situ dijelaskan kalau yang menjadi suplemen atau feeder, di situ kendaraan lain tadi, yang disebutkan di sebelumnya tadi. Kalau Charlie freight itu angkutan barang, mail itu surat, passengers itu penumpang. Masa mereka berakhir itu juga bukan, tapi tidak nyambung ya, teman-teman. Karena ini ngomongin tentang kendaraan. Jadi membandingkan kereta api dengan kendaraan yang lain sebelumnya, yaitu Wagen, Stagecoach, sama Steamboat. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang delta tadi. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor terakhir, teman-teman. Nomor 11 ya. Dicoba dulu, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Selamat menikmati. Oke, satu menit sudah habis teman-teman silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha. Mari kita cek teman-teman. Antara Charlie dan Alpha, mari kita cek ya. Di situ soalnya nomor 11 adalah kata them di line pertama merujuk kepada them di line pertama itu di setelah kata in itu ya, in them sebelum kata n itu. Berarti kita baca dari kalimat sebelumnya, subjek peredikat sebelumnya yaitu dari caves. Kita baca, gua-gua, itu maksudnya gua yang cekungan di tanah itu ya teman-teman, yang lubang di tanah itu. Jadi gua-gua itu telah menyimpan banyak sekali tulang dari berbagai jenis binatang yang mati di dalamnya. Nah, di dalamnya siapa? Di dalamnya gua tadi. Jadi binatangnya mati di dalam gua, akhirnya tersimpan di situ. Oke, berarti jawabannya caves yaitu yang Charlie. Nah, kurang lebih untuk jenis soal yang cara mengerjakannya adalah dengan scan dan scheme. Yang kita pelajari hari ini, dua ini dulu ya teman-teman. Karena dibagi dua, nanti besok ada juga jenis-jenis soal lanjutan yang cara mengerjakannya juga scan dan scheme. Memang untuk soal reading, itu hampir semuanya. Jadi bisa dibilang 80 persen itu soalnya cara mengerjakannya adalah scan dan scheme. Oke, dan hari ini kita sudah belajar dua jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan scheme adalah yang pertama, locate information. Teman-teman diminta untuk mencari letak informasi suatu topik atau tentang ide tertentu. Kemudian yang kedua, teman-teman diminta untuk mencari rujukan kata ganti. Jadi kata ganti A itu merujuk ke kata benda apa sih? Atau kata apa yang sebelumnya sudah dijelaskan. Seperti itu. Oke, nah mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup, teman-teman. Silahkan. Gak ada ya teman-teman. Baik, kalau gak ada saya harap nanti teman-teman tetap latihan. Nanti kalau butuh apa-apa bisa jawab di saya. Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, have a great day everyone. See you next time.